Pemirsa di tengah mahalnya biaya pendidikan ribuan orang tua siswa terpaksa berjuang memasukkan anak mereka ke sekolah negeri. Sayangnya di wilayah penyangga ibu kota, jumlah sekolah negeri yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah siswa pendaftar. Dengan penumpang harapan, Triman Hadi, orang tua siswa warga Kali Abang Tengah, Bekasi Utara, mendatangi SMA Negeri 10 untuk mengadukan nasib putrinya yang tak diterima di jalur afirmasi atau warga tidak mampu. Sebelumnya pihak sekolah menyebut surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan kelurahan tidak sah atau palsu. Tak diterima di tuding memalsuka surat, pihak kelurahan yang mendampingi orang tua siswa terlibat perdebatan dengan pihak sekolah. Ini siswa apa yang usia? Iya, apa yang usia? Itu, ini di sini, di sini, di sini. Kalau sudah di kantor, di sana juga nggak ada masalah. Oh, sudah sempat ngadu juga ke kantor di sini? Ya, asli kok dibilangkan begitu. Nah, asli kok kenapa? Biar sekolah tidak menerima. Sarat untuk PPDB untuk jalur miskin itu apa sebenarnya, Pak? Ada KISB. Terus? Terus PIP. Ya. Terus ada beberapa yang bantuan dari pemerintah. Iya. SKTM nggak bisa. Dalam mitriman, hanya satu dari ratusan kasus carut marut PPDB yang terus berulang. Setiap tahun ajaran baru, ribuan orang tua siswa dipaksa berjuang mendapat kursi di SMA Negeri agar tak terbebani biaya di sekolah swasta. Sayangnya di mayoritas kota penyangga ibu kota, jumlah kelulusan siswa selalu tak sebanding dengan daya tampung sekolah negeri yang tersedia. Di kota Bekasi, daya tampung SMP Negeri hanya 35 persen dari total angkatan siswa. Sisanya 65 persen mau tak mau masuk swasta. Jumlah siswa yang lulus SD maupun MI itu sekarang sudah tercatat 44.360. Sementara daya tampung di sekolah negeri hanya 13.600, baru 30 persen koma lima kalau nggak salah. Ketimpangan jumlah pendaftar dan daya tampung sekolah negeri juga terjadi di Tangerang Selatan, Bantan. Di tingkat SMP, daya tampung hanya 7.000, sementara pendaftar mencapai 19.000 siswa. Untuk menggarangi beban orang tua, siswa tak tertampung di sekolah negeri diberikan bantuan. Sudah ada 95 SMP swasta yang koordinasi dengan Big Bud kita. Daftar ke situ kalau nggak terima di SMP 7, dia jatuh ke SMP swasta. Biaya personalnya kami yang bayar. Selain soal daya tampung, carut-marut PPDB makin parah karena banyak ditemukan manipulasi data pungli hingga gratifikasi. Tim Liputan Ainews melaporkan.